Pedang 3 Dimensi Jilid 7. Benar, tapi ada sesuatu yang ingin ku tanyakan, Tai Jin. Apakah dia berkenalan dengan seseorang bernama Bu Hyong atau tidak? Bu Hyong? Siapa itu kau tak tahu? Tidak, mungkin. Tanda petik. Baiklah, kalau begitu aku akan ke suku bangsa Siung Nu itu biarlah di sana ku tanyakan persoalan ini dan selamat tinggal Salima tak sabar, berkelebat dan tiba-tiba meninggalkan suami istri itu, Wang Tai Jin terkejut dan berteriak-teriak. Tapi Salima yang tak menghiraukan panggilan pembesar itu dan sudah melesat keluar rumah lalu memulai perjalanannya yang panjang untuk menemui Chao Chun di sana, sekalian jejak suhengnya kalau ketemu. Ini perjalanan baru yang membuat Salima diliputi berbagai macam perasaan. Ada girang tapi juga kasihan mendengar berita Chao Chun itu, bahwa Chao Chun telah berumah tangga dan suhengnya tak mungkin mengganggu gadis Nu lagi. Ini berarti hilangnya seorang pesaing. Betapapun Salima panas kalau Chao Chun mencinta suhengnya itu. Tapi mendengar bahwa Chao Chun jatuh ke tangan seorang pemimpin suku macam reja yang setengah liar itu ada perasaan kasihan juga di hatinya. Gadis itu seolah terbuang, benar kata Wang Tai Iyo. Hubungan mereka menjadi lebih lebar karena Wang Tai Jin merasa anaknya di dunia lain, dunia yang asing dan belum terbiasa dimasuki pembesar ini. Bupati Wang tentu saja sedih. Dan ketika dua minggu kemudian Salima berhasil memasuki perkemahan bangsa Siung Nu dan dengan kepandainya yang tinggi langsung menuju ke kemah besar maka secara kebetulan saat itu dia melihat Chao Chun lagi di cumbu rajahu. Ih Salima mundur. Memangnya aku harus menonton orang bercinta muka semiwurat memutar tubuhnya. Salima lalu keluar dan berputar-putar di wilayah bangsa liar itu. Tidak tahu akan kematian Siga karena seluruh perhatian tercurah pada persoalan pribadi. Urusan bangsa tartar memang tidak dihiraukan. Salima seolah telah melepas persoalan bangsanya sendiri untuk diurus orang-orang itu sendiri, inilah keuntungan rajahu. Dan ketika beberapa jam kemudian dia kembali dan masuk ke kemah besar maka Chao Chun yang sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai seorang istri baru saja mandi dan menyisi rambutnya di kamar sendirian, di mana saat itu Salima berkelebat masuk dan mengejutkan wanita ini. Ia langsung menegur Chao Chun, kau jangan banyak bersuara, Chao Chao. Duduk dan tetap tenanglah di tempatmu. Chao Chun tertegun. Lihat serunya lirih. Kau datang mencari siapa? Seorang diri. Ya, aku seorang diri, Chao Chun. Aku mencari dirimu dan ingin bercakap-cakap. Kunci pintumu dan dengarlah pertanyaan-pertanyaanku. Chao Chun terkejut. Dia melihat sikap Salima yang kaku dingin dan tidak bersahabat. Ormongan gadis itu seolah perintah saja yang harus dilaksanakan. Chao Chun terisak dan mengunci pintu kamarnya. Dan ketika Salima menyuruhnya duduk berhadapan dan Chao Chun menggigil menghapus air matanya maka gadis ini menahan sedu seden dan tiba-tiba memegang lengan Salima. Betapapun dia tak menunjukkan sikap permusuhan pada gadis Tartar ini. Lihat, dari mana kau tahu aku ada di sini? Kau baru datang? Hektometer Salima melepaskan lengannya. Aku baru datang, Chao Chun. Dan yang memberi tahu aku tentang dirimu adalah ayah ibumu di Cicou. Ohi, Chao Chun sejenak berseri. Mereka tak apa-apa, Lihat. Ayah ibuku sehat dan selamat? Ya, mereka tak apa-apa, kecuali sedih. Aku telah mendengar ceritamu dan kini datang untuk menanyakan sesuatu. Kau Chun memejamkan mata, air matanya tiba-tiba membanjir. Lihat, tak adakah pesan sesuatu dari ayah ibuku di sana? Tak adakah sepucuk surat atau pemberian untukku? Salima tertegun. Aku tak mengurus itu, Chao Chun. Aku datang untuk urusan pribadiku. Ya, aku maklum. Dan kau pun tentu juga bersikap sekaku ini kepada orang tuaku di sana. Salima tiba-tiba semburat. Kau Chun menghunjamnya langsung dengan kata-kata yang lirih, tidak marah tapi begitu tepat menikam gadis tartar ini. Betapapun Salima merasa bersalah karena sikapnya memang kasar, tidak lembut seperti puteri Wang Taijin ini. Tapi Salima yang menjenget dan membuang rasa malu dengan senyum mencibir sudah coba menekan semua perasaannya dengan omongan belak-belakan. Aku memang tidak bermaksud untuk bermanis-manis muka dengan siapapun, Chao Chun. Kalau kau menyesal atas sikapku aku pun tidak peduli. Aku tahu, Chao Chun tetap berkata halus, menghapus air matanya. Dan aku pun juga tidak mengharap perubahan sikapmu, Lih Yap. Kalau kau mau berkata kasar silahkan saja, aku tahu bahwa kau adalah gadis Kang Ong. Bicaralah. Salima lagi-lagi terpukul. Aku mau menanya urusan pribadimu. Urusan pribadi? Urusan apa? Hektometer, urusan pribadimu sebelum kau resmi menjadi istri orang, Chao Chun. Pernahkah kau mempunyai kekasih bernama Bu Hiong? Lih Yap Chao Chun tiba-tiba marah. Pantaskah hal begitu kau tanyakan kepadaku? Pantaskah masalah begini kau ajukan kepada seseorang yang menjadi rahasia hatinya? Kalau aku tak menjawab maka kau tak dapat menyalahkan aku, Lih Yap. Urusan cinta adalah urusan seseorang yang tak dapat dicampuri orang lainnya. Betul, Salima tertawa mengejek. Tapi urusan ini juga bisa menjadi urusanku, Chao Chun. Karena itu jawablah apakah kau pernah berhubungan dengan seseorang bernama Bu Hiong atau tidak? Kalau aku tak menjawab, berarti kau perempuan tak jujur. Mungkin ada sebuah kebusukan yang sengaja kau sembunyikan. Lih Yap Chao Chun tiba-tiba membentak. Sedemikian kejikah kau menganggap diriku? Sedemikian hinakah perempuan bernama Chao Chun ini hingga dah menyembunyikan sebuah kebusukan bersama lelaki? Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu, Lih Yap. Tapi katakan dulu hubungan apa yang terjadi di sini hingga kau menganggap urusan ini bisa menjadi urusanmu pula yang membuat aku tidak mengerti. Salima terkejut. Tiba-tiba dia ditantang untuk bersikap adil. Kao Chun memandangnya berapi dua sementara dua pasang meti mereka bentrok di udara. Salima melihat keberanian dan kegagahan gadis ini. Dan karena dia menuntut Chao Chun untuk menjawab sebuah urusan pribadi dan Cha Chun kini ganti menuntut dia untuk memberitahukan hubungannya pula. Keterpaksa Salima tersipu merah menjawab tenang, suaranya sedikit bergetar, aku menanyakan hal ini karena ada hubungannya dengan Su Heng. Dengan lain kata, aku ingin menguji cinta Su Hengku yang berhubungan dengan orang bernama Bu Hiong ini. Kao Chun mengerutkan kening. Su Hengmu Kim Te Hiap? Ya, Salima juga mengerutkan kening, suara Chao Chun mengandung isak dan tiba-tiba dia curiga. Apakah kau tak mengerti, Chao Chun? Aku tak mengerti, Chao Chun menggigit bibir, jelas menahan luka hati yang membuat Salima panas. Aku tak mengerti maksud kata-katamu, Li Hiap. Kenapa Su Hengmu bersangkut paut dan ada hubungannya dengan persoalan ini? HMM, Salima mulai memancing. Orang bernama Bu Hiong ini katanya mencintaimu, Chao Chun tapi kau menolak cintanya karena kau mencintai Su Hengku. Inilah masalahnya. Sekarang aku datang untuk menanya padamu benarkah kau mencintai Su Hengku dan mengenal orang bernama Bu Hiong ini. Chao Chun tiba-tiba mendekap dada. Disebut-sebutnya lagi nama Kim M.O. yang mendadak membuat hati wanita ini hancur. Teringatlah Chao Chun akan semua janji pendekar rambut emas itu, akan cintanya dan penantiannya yang tak kunjung padam. Betapa dia amat mencintai pendekar itu namun Kim M.O. yang sendiri ingkar janji, dia menunggu namun pendekar itu tak pernah datang. Luka dan kekecewaan lama kamu, Chao Chun tiba-tiba menjerit dan melempar dirinya di atas pembaringan. Dan ketika Salima terbelalak dan marah melihat semuanya itu tiba-tiba Chao Chun mengguguk dan mencengkeram guling dan bantal sekuatnya. Lih Yap, kenapa kau mengorek-ngorek hati yang sudah hampir sembuh ini? Kenapa kau menyebut-nyebut nama Su Hengmu? Aduh, aku tak tahan, Lih Yap, aku tak tahan. Lebih baik kau bunuh aku dan biar semuanya itu lenyap. Chao Chun mengguguk di atas pembaringannya, menutupi muka dengan bantal dan Salima tertegun. Tapi ketika Chao Chun menangis tak keruan dan menjerit minta dibunuh tiba-tiba gadis tartar ini berkelebat mencengkeram puteri Wang Taijen itu. Cemburu dan rasa bencinya timbul. Kau Chun kau benar ada hubungan dengan Su Hengku itu. Kau mencintainya? Kau menolak si Bu Hiong ini karena cintamu kepada Su Hengku? Keparat, kau wanita tak tahu malu, Chao Chun. Kau harus tahu bahwa Su Hengku adalah kekasihku. Dia punya ku, kau perampas dan wanita hina, ku bunuh kau dan Salima yang nerengangkat serta membanting Chao Chun di atas lantai tiba-tiba membuat Chao Chun berteriak kesakitan dan mengaduh, mendapat dua kali lamparan dan tendangan Salima bergolak marah dan bertubi-tubi menyiksa wanita ini Chao Chun mencelat dan terguling-guling. Sungguh sial nasib Wang Chao Chun ini. Tapi ketika Salima hendak membunuh dan buah sebagai harimau haus darah tiba-tiba pintu terbuka dan Wan Hoa muncul, kaget mengenal Salima. Tia Chiang Sian Li, apa yang kau lakukan ini? Salima terkejut. Wan Hoa menubruknya dan membelotnya dengan marah, wanita ini mencengkeram Salima dan menarik sekuat tenaga, menolong Chao Chun yang menangis terseduh-seduh dengan tubuh babak belur. Kasihan putri Wang Taijin ini. Tapi Salima yang tertarik dan memutar tubuh melepas tendangan tiba-tiba membuat Wan Hoa mencelat dan ganti menjerit. Bres Wan Hoa terguling-guling, tidak takut dan sudah melompat bangun lagi dengan beringas, kini menyambar pisau yang terletak di atas meja dan menubruk gadis tartar itu lagi, tentu saja disambut dengusan dan Salima menangkis pisau itu. Wan Hoa terpental dan pisau pun terlepas. Tapi ketika ribut-ribut itu Kian memuncak dan Wan Hoa ngotot mau menyerang lagi dengan sikap tak kenal gentar. Tiba-tiba Chao Chun sudah menubruk temannya berkata terseduh-seduh, sudah, sudah, jangan menyerang, Wan Hoa. Jangan menyerang. Biarkan Tia Chiang Sianli yang gagah perkasa ini membunuh kita wanita-wanita lemah. Tentu namanya akan tersohor dan Kian terkenal. Salima tertegun, dia melibat Chao Chun sudah menubruk temannya itu, memeluk rat-rat. Wan Hoa berontak namun Chao Chun mendekatnya ketat. Dua wanita ini tiba-tiba sama menangis dan Wan Hoa pun memeluk Chao Chun. Salima melihat pemelaan seorang sahabat sejati dari Wan Hoa itu, bukan main. Dia termangu. Tapi Wan Hoa yang tak dapat menyerang dengan tangan dan kakinya ternyata kini menyerangnya dengan kata-kata. Tia Chiang Sianli, apa dosa sahabatku hingga kau menghajarnya sedemikian rupa? Sudah gilakah kau hingga tak malu-malu memukul wanita lemah? Kau Chun bukan lawanmu kalau adu fisik, Tia Chiang Sianli. Kalian ingin bertanding dan melampiaskan kebuasanmu carilah lawan setimpal dan orang-orang dunia Kang O. Bukan Chao Chun yang sama sekali tak bisa silat ini. Salima terkejut, mulai sadar. Dan kau tentunya tak diajar gurumu untuk bertindak sewenang-wenang. Apakah Sian Su mengajarmu menyerang orang lemah agar menikmati kesenangan sadis dari hal semacam ini? Begitukah nama Dewi bertangan besi mendapatkan kesohorannya? Cih, aku sebagai wania yang tak bisa silat saja malu menyaksikan sepak terjamu, Tia Chiang Sianli apalagi orang-orang Kang Owi yang tentu akan menemoh dan mengejekmu habis-habisan. Salima merah mukanya. Kau tak perlu ikut campur. Ini urusanku dengan Chao Chun akhirnya Salima membuang ketidakkenakannya, membentak dan teringat lagi persoalannya semula. Sahabat Chao Chun itu tajam benar mulutnya. Dan ketika dia melompat dan Chao Chun mau disambar tiba-tiba Wan Hoa. Sudah maju ke depan mendorong Chao Chun di belakang tubuhnya, berapi-api dengan muka yang tak kalah merah dengan Salima. Tia Chiang Sianli, kau tak dapat sembarangan di sini. Ini rumah Chao Chun, ini tempat tinggal Chao Chun. Kalau kau mau bicara padanya boleh, tapi kalau mau menyiksa dan menunjukkan kekejamanmu sebaiknya kau hadapi aku dulu. Meskipun aku tak bisa silat tapi aku akan membelah sahabatku sampai titik darah terakhir. Persoalan bisa dibicarakan, tapi aduk pukul dan segala bentuk kekerasan tak perlu kau pamerkan di sini. Kami berdua sudah tahu kelihayanmu. Nah, bicaralah dan bersikaplah jantan sebagai wanita Kang Hoa yang sudah mendapat julukan pendekar, bukan manusia liar. Salima tertampar. Kau mau mencampuri urusan kami Chao Chun sahabatku, Tia Chiang Sianli. Urusannya. Urusanku pula, tak ada yang mencampuri. Kami dua orang. Tapi satu hati. Salima marah. Kau Chun, benarkah kata-katanya ini? Atau kau mau berlindung di balik punggung orang lain? Kau Chun mengugup, maju ke depan tapi cepat dilindungi Wan Hoa lagi. Apa yang dikata memang benar, lihiap. Aku dan Wan Hoa dua jiwa tapi satu hati. Urusanku urusannya pula, Tak ada rahasia di antara kami. Jadi dia pun tahu pula rahasiamu. Persoalan dengan Kim Tai Hiap tak pernah kusembunyikan pada Wan Hoa, lihiap. Apa yang kulakukan dia pun tahu. Bagus, kalian rupanya sudah sekomplot. Tapi Wan Hoa yang menjengek dengan mata bersinar-sinar tiba-tiba menyergah, Airh, urusan suhenmu. Tia Chiang Sianli. Pendekar yang tak dapat dipercaya itu. Bagus, kau bicaralah dan aku akan menjawab pertanyaan. Pertanyaanmu dan kau lihatlah apakah jawabanku sama dengan Cao Chun. Kau tentu akan bertanya masalah cinta mereka, Akan janji-janji palsu suhenmu dan apa saja yang bersangkut-paut dengan itu. Kau tanyalah, aku tahu persis utusan ini dan ajukan apa saja yang ingin kau ketahui. Salima tertegun. Ayo, bertanyalah, Dewi Tangan Besi. Justru aku akan menceritakan semua perbuatan suhenmu yang tidak bertanggung jawab. Salima jadi bergebar. Aku ingin menanyakan tentang seseorang bernama Bu Hyong. Bu Hyong? Siapa itu? Cao Chun tak kenal orang ini, bohong. Dia baru saja menangis. Kau tak perlu Menyembunyikan kebusukan sahabatmu dengan melindungi. Cao Chun Wan Ho Agusar Tia Chiang Sian Li kami berdua bukanlah wanita-wanita murahan yang suka mengobrol kebohongan. Cao Chun tak kenal orang bernama Bu Hyong itu, Dia tak pernah menceritakan siapa orang ini dan apa hubungannya pula dengan Daewol. Tapi dia menangis, Sahabatmu terpukul waktu aku bicara tentang orang Mi dan Su Hengku. Hektometer Wan Ho A jadi mengerutkan kening, Ragu memandang Cao Chun. Tapi yakin sahabatnya tak menyembunyikan rahasia dan segala kisah Cao Chun diketahuinya baik. Tiba-tiba Wan Ho A mengambil sebongkok dupa dan menyalakannya semua di atas kepala Cao Chun. Cao Chun, Bersumpahlah dengan dupa ini atas nama orang tua dan nenek moyangmu bahwa kau tak mengenal orang bernama Bu Hyong Ilu. Lakukan sumpahmu dan ambil kutukan yang berat untuk menjadi saksil. Cao Chun terkejut. Salima juga terkejut, Melihat Wan Ho A sudah mengangkat sebongkok dupa yang menyalak semua itu di atas kepala Cao Chun. Bukan main sebongkok dupa, Bukan satu atau dua batang melainkan sebongkok. Seratus lebih asapnya menyesakan kamar dan Cao Chun tiba-tiba terseduh. Tapi mengangguk dan menyambar dupa itu diletakkan di atas kepala sendiri tiba-tiba Cao Chun berseru. Wan Ho A, Disaksikan langit dan bumi dan bersumpah demi arwah nenek moyangku biarlah ku nyatakan disini bahwa aku sama sekali tak kenal mengenal dengan orang bernama Bu Hyong itu. Kalau aku dusta biarlah aku menjadi anjing selama tujuh jaman berturut-turut. Itulah sumpah yang berat. Cao Chun telah siap menjadi anjing dalam inkarnasi berikut, dalam jaman dunia roh kalau dia sudah meninggal, kepercayaan kuat yang saat itu memang menjadi keyakinan bangsa Tiongkok sejak keribuan tahun yang lalu. Sumpah ini dianggap berat karena rela membanting derajat sendiri dalam bentuk yang amat hina, seekor anjing, kalau dia berdusta. Dan Salima yang tentu saja tertegun dan terkejut mendengar sumpah ini segera dihadapi Wan Ho A yang bersinar-sinar memandang gadis Tartar itu. Nah, kau dengar, Tia Chiang Sian Li. Disaksikan langit dan bumi dan bersumpah atas nama leluhur Cao Chun telah menyatakan diri sebagai tidak mengenal orang bernama Bu Hyong itu. Kau harus percaya ini. Cao Chun telah bersumpah berat. Tapi kalau kau tidak percaya juga dan masih mau menangnya sendiri kau akan kukutuk sebagai hewan yang lebih rendah dari anjing. Salima tergetar. Tapi dia menangis. Itu dapat ku tanyakan, Wan Ho A memutar tubuh menghadapi sahabatnya. Cao Chun, kenapa kau menangis hingga disangka Tia Chiang Sian Li sebagai orang yang mengenal Bu Hyong itu? Bukankah ini mencurigakan lawan kita? Aku menangis karena ada menyebut-nyebut suhengnya, Wan Ho A. Aku teringat akan Kim Tai Hiap dan segala penderitaanku itu. Hah Wan Ho A tiba-tiba mengerti, memang dialah yang cepat mengerti akan gerak-gerik dan sepak terjang Cao Chun, segera maklum apa yang dimaksud. Kau dengar sendiri, Tia Chiang Sian Li. Cao Chun menangis bukan karena orang bernama Bu Hyong itu, melainkan karena kenangannya pada suhengmu, pendekar rambut emas. Tapi kenapa dengan orang bernama Bu Hyong ini? Apa sesungguhnya yang terjadi hingga kau menyebut-nyebut nama Bu Hyong? Orang ini mencinta Cao Chun, tapi Cao Chun menolaknya karena dia mencintai suhengku. Oh, begitukah? Dan kau percaya salimah melengak. Tia Chiang Sian Li, Wan Ho A berkata lagi, nadanya mulai mengejek. Memang tak dapatku sangkal bahwa Cao Chun mencintai suhengmu. Suhengmu itu gagah, hebat dan pandai dia. Di antara suhengmu dan Cao Chun terdapat janji untuk saling menikah. Mereka saling mencinta, begitu yang kulihat selama ini. Tapi apa kenyataannya yang dilakukan suhengmu itu? Apa yang diperbuatnya selama ini? Kim Emo Ueng tak pernah menepati janjinya, Tia Chiang Sian Li, dan untuk itu Cao Chun harus membayarnya mahal. Pendekar rambut emas yang menjadi suhengmu itu ternyata laki-laki pembual yang tidak menepati janji. Dia memperdayai sahabatku hingga Cao Chun menunggu dan merana berbulan-bulan. Dan sebagai hasil dari semuanya itu kau lihat Cao Chun sudah menjadi istri orang. Akulah yang tahu baik semua kisah ini, akulah yang menjadi saksi atas kebohongan suhengmu. Karena itu aku mengutuk suhengmu agar dijemput iblis kalau mati. Wan Hoa Cao Chun tiba-tiba berteriak, menubruk temannya itu. Jangan keluarkan sumpah untuk dia. Biarlah Kim Tai Hiap Mi lakukan apa saja yang dia suka. Tarik dan cabut kembali kata-katamu. Tidak Wan Hoa beringas. Aku benci orang yang tak tahu diri itu, Cao Chun. Aku benci pendekar rambut emas yang tak pernah menepati janji. Kalau dia mampus biarlah dijemput iblis sampai anak cucunya. Aku benci dia. Benci dan Wan Hoa yang hampir kalap mengutuk sana-sini tiba-tiba ditampar dan jatuh terpelanting terkejut berseru tertahan. Melihat Cao Chun berapi-api memandangnya dan berdiri tegak membungkam mulutnya. Wan Hoa seketika ternganga dengan perasaan hampir tak percaya. Cao Chun, sahabatnya, menamparnya membela Kim Mou Eng dan kini terseduh-seduh menubruknya di lantai, minta maaf dan menciumi Wan Hoa berkali-kali tepat pada pipi yang bengat itu. Wan Hoa mengeluh. Tapi ketika Cao Chun mengguguk dan tak tahan melihat wajah sahabatnya tiba-tiba Cao Chuo bangkit berlari dan keluar menutup pintu kamar. Wan Hoa, maafkan aku, maafkan aku Wan Hoa bengong. Salima pucat dan merah berganti-ganti melihat adegan itu, betapa Cao Chun menampar Wan Hoa dan kini terseduh-seduh meninggalkan kamar, Wan Hoa menangis. Tapi ketika dia bangkit terhuyung dan beringas memandang Salima maka gadis ini berseru, nah, kau lihat, Tia Chiang Sian Li. Inilah bukti kecintaan sahabatku terhadap suhengmu itu. Meskipun Kim Tai Hiap tak menepati janjinya tetap saja Cao Chun mencinta dirinya lahir batin. Sahabatku bahkan berani menamparku begitu aku menghinanya. Kalau kau tidak percaya kata-kataku boleh kau cari dan tanya pada suhengmu. Benarkah semuanya ini atau bohongi? Salima menggigil. Kau tentu ragu, bukan? Nah, dengarkan ceritaku, Dewi yang gagah. Dengarkan ini yang kumulai dari perbuatan Menteri Durjana Mao Taijian itu. Betapa menteri ini membawa Cao Chun ke kota raja untuk diperas lalu dimasukkan ke istana dingin. Betapa suhengmu datang dan menyatakan cinta pada Cao Chun, membawa Cao Chun ke ayah ibunya lagi tapi meninggalkannya sendirian, derita demi derita kami alami tapi suhengmu dusta. Dan karena Cao Chun menunggu-nunggu namun suhengmu tak pernah muncul juga akhirnya Kaisar menyerahkan Cao Chun pada suaminya yang sekarang dibuang dan diasingkan dari kalangan bangsanya sendiri. Adakah yang lebih besar dari duka nestapa ini? Adakah kesengsaraan yang lebih berat dari ditinggalkan kekasih dan hidup di pengasingan? Jawablah, jawablah, Tia Chiang Sian Li. Kalau kau juga seorang wanita dan mengenal lembutnya cinta tapi sekaligus dihancurkan cintamu itu oleh orang yang kecinta tentu kau dapat merasakan penderitaan Cao Chun. Dan inilah hasil kerja suhengmu orang yang disebut pendekar rambut emas itu. Salima terbelalak. Wan Hoa telah menceritakan semua kisah Cao Chun itu, dia mendengarnya dengan muka pucat. Mulai dari perbuatan mata jin yang berusaha memeras Cao Chun sekeluarga sampai dimasukkannya gadis itu ke dalam istana dingin, tempat yang sebenarnya merupakan penjara tapi suhengnya membebaskan gadis itu lagi, membawanya ke tempat orang tuanya dan berjanji pada Cao Chun untuk melindungi gadis itu. Cao Chun sebenarnya tak mau kalau ditinggal, suhengnya berjanji tidak akan meninggalkannya tapi tetap meninggalkannya juga. Cao Chun sedih, marah dan kembali ke istana dingin lagi untuk mengurung kebebasan hidup sampai mati, biarlah dia hidup di sana daripada menderita dibohongi suhengnya. Dengan jelas dan satu persatuan Hoa menceritakan itu semua. Dan ketika tiba pada bagian di mana Cao Chun diserahkan pada Raja Hu dan dalam detik dua terakhir Cao Chun masih mengharap pertolongan. Suhengnya makawan Hoa menjerit, suhengmu ilu manusia penipu, Tia Chiang Sian Li. Susah payah aku menghibur Cao Chun agar tidak bunuh diri. Kalau saja suhengmu datang dan mendengar penderitaan batin Cao Chun tentu sahabatku tak perlu diasingkan di sini. Tapi dia munafik, pembual dan pembohong yang sepatutnya dipanggang di api neraka. Terkutuk suhengmu itu. Salima pucat dan mengeram. Semuanya ini baru ia ketahui sekarang, hubungan Cao Chun dengan suhengnya itu memang tidak diapketahui jelas. Paling-paling disangka sebagai sahabat biasa di mana hal itu pun cukup membuatnya cemburu. Tak taunya mereka terlibat dalam cinta yang serius, meskipun akhirnya suhengnya membohongi gadis ini. Dan membayangkan bahwa suhengnya tentu memeluk dan pernah bermesraan dengan Cao Chun tiba-tiba darah salima bergolak dan, aneh sekali, gadis ini tertawa nyaring. Wan Hoa, suhengku rupanya memang orang keparat. Baiklah, ku terima semua pengaduanmu ini. Aku akan mencarinya dan membuktikan apakah benar semua yang kau katakan ini. Kalau benar, aku akan menghajar suhengku itu meskipun aku gembira sahabatmu menderita. Kalau tidak benar aku akan datang ke sini dan membunuhmu. Wan Hoa terbelalak. Kau gembira melihat penderitaan sahabatku? Ya, aku gembira. Wan Hoa. Suhengku itu hanya aku yang punya, dia lancang dan salahnya sendiri kenapa mencinta suhengku. Mereka berdua sama-sama tak tahu malu, aku akan menghajar suhengku itu sebelum menghajar kalian berdua. Ah kau keji, salima. Kau yang tak tahu malu dan. Plak-plak salima melepas geramnya, menampar Wan Hoa hingga gadis itu terpelanting, otomatis menghentikan kata-katanya dan Wan Hoa menjerit. Salima beringas dan. Tertawa aneh. Wan Hoa tak dapat bangun karena kepalanya pening, memaki gadis itu dan salima menendangnya kembal. Dan ketika Wan Hoa terjerembap dan mengeluh pingsan maka salima keluar berkelebat meninggalkan perkemanan bangsa Syongnu itu, marah bukan main kepada suhengnya dan entah kepada siapa lagi, kedatangannya ke situ malah membuat perasaannya terbakar. Sungguh tak dapat diterima kalau suhengnya pernah bercintaan dengan puteri Wang Taijian itu, meskipun sekarang Cao Cun telah menjadi istri orang lain. Dan karena perasaan marah ini sedemikian membakar salima hingga, kepala terasa cekot-cekot maka salima menuju C.C.O. untuk menghajar bupati Wang itu. Anakmu tak tahu malu, berani dia mencintai suhengku tanpa sepengetahuanku. Nah, kau sebagai orang tuanya ikut bertanggung jawab, bupati Wang ini hadiah dari ku untuk kelancangan anakmu. Tanda petik. Des desul salima menendang, membuat seng bupati mencelat dan berteriak-teriak tak tahu apa yang terjadi, tiada hujan tiada angin. Gadis tartar ini menghajarnya bupati iu tunggang langgang dan kebuakan serta kaget melihat kemarahan salima, dibuat jungkir balik dan segera memanggil pengawal, kemudian disambut kemarahan yang lebih lagi dari gadis ini. Pengawal pun menjadi korban. Dan ketika bupati itu pingsan dan pengawal malang melintang di ruangan itu salima sudah berkelebat keluar dengan perasaan sedikit longgar, kemarahannya telah mendapatkan sasaran dan tubuh yang babak belur di C.C.O. itu meringankan dadanya. Tapi karena sumber utama belum didapatkan dan sumber itu adalah suhengnya sendiri maka salima tak puas dan pergi mencari suhengnya ini, berminggu-minggu dan berbulan-bulan dia merantau. Urusan bangsa tartar sungguh tak dihiraukan. Dan karena cemburu serta panasnya hati membuat gadis ini menjadi galak maka gangguan setiap penjahat yang coba menghadangnya di jalan mendapat pukulan keras di mana mereka itu paling ringan cacat seumur hidup. Salima menjadi beringas. Cinta yang dikhianati membuat gadis ini gampang tersinggung. Orang menjadi takut menghadapi gadis tartar ini. Jangankan mendekat, beradu pandang saja dari jauh cukup membuat orang keder. Metu gadis itu ganas dan beringas. Dan ketika perjalanan demi perjalanan dilakukan gadis itu dan tiada henti-hentinya salima mencari namun tetap selalu sejak gagal akhirnya salima putus asa dan menangis di sebuah hutan ketika pada bulan ketujuh dia tak berhasil menemukan suhengnya itu. Kemana Kim Emoweng? Bagaimana sekian bulan tak muncul di dunia Kang Ou? Untuk menjawab pertanyaan ini kita memang harus menengok ke belakang. Sama dengan sama dengan sama dengan DWKZ 0SMHN 0ABU 0 sama dengan sama dengan sama dengan. Seperti diketahui, setelah keluar dari jurang malaikat di mana pendekar rambut emas bertemu dengan gurunya Kim Emoweng langsung menuju ke utara. Dia mendapat nasihat untuk kembali ke suku bangsanya itu, berlari cepat dan tiba di padang rumput hanya untuk melihat tempat yang sudah dikosong. Kim Emoweng ternyata terlambat. Batas waktu perjanjiannya dengan bangsa tartar memang terlewati. Suku bangsanya itu sudah melakukan serangan ke kota raja. Dan karena hal ini mencemaskan Kim Emoweng dan cepat dia keluar lagi maka pendekar rambut emas ini menuju ke selatan untuk mengejar suku bangsanya. Namun sekali lagi dia terlambat. Bangsa tartar terlanjur jauh masuk ke dalam, kegegeran akibat perang menghambat perjalanannya. Banyak pintu-pintu gerbang di kota-kota besar ditutup, hal ini membuat Kim Emoweng mengeluh. Dan ketika dia maju dengan lambat dan bekas serabuan suku bangsanya meninggalkan jejak-jejak berdarah maka Kim Emoweng merintih dan menutup muka melihat korban-korban yang berjatuhan. Pendekar ini terpukul, tersayak dan acap kali harus berhenti menolong orang-orang tua atau anak-anak yang terinjak kuda, keadaan memang semrawut. Dan karena perjalanannya banyak terhalang ini itu di mana semuanya ini semakin memperlambat pertemuannya dengan suku bangsa tartar akhirnya Kim Emoweng mendengar serabuan bangsa syungnu yang mengalahkan suku bangsanya itu. Di sini Kim Emoweng mendengar tewasnya Siga. Dengan haru namun marah dia mendengar kematian pembantunya yang gagah perkasa itu. Betapa dengan tombak di tangan Siga tetap melawan musuh-musuhnya, tewas dan roboh dengan senjata tetap melekat. Ini kematian yang heroit. Dan ketika dia tertegun dan bangsa tartar cerai beraimi larikan diri maka secara kebetulan suatu hari dia bertemu dengan Bora dan beberapa anak buahnya ketika mereka mencoba lari keluar tembok besar. Kim Tai Hiap, aduh Bora tersandung, berteriak, gembira. Tapi terjungkai ketika melihat Kim Emoweng ada di situ, Kim Emoweng hendak memasuki sebuah hutan. Dan ketika anak buahnya yang lain juga berteriak gembira dan menjatuhkan diri berlutut maka beramal-ramai pasukan kecil yang kalah perang ini berseru. Tai Hiap, kami dikalahkan bangsa syurungmu. Siga tewas di tangan Rajau. Dan kami terpukul mundur, Tai Hiap. Bangsa tartar hancur dan harus melarikan diri seperti anjing-anjing buduk. Kim Emoweng panas, merah mukanya, kalian bangunlah, mana yang lain dan mana pula sumoiku. Bora meringis. Li Hiap tak bersama kami, Tai Hiap. Kami menyerbu sendiri tanpa pimpinannya. Kemana dia Kim Emoweng mengerutkan alis? Kami tak tahu, inilah sebabnya kami kalah. Kalau saja kau atau Li Hiap ada di antara kami tentu Rajau dan dua panglimanya itu tak dapat mengalahkan kami. Hektometer, mari kita duduk di sana. Kim Emoweng menuding sebuah tempat yang enak, mendahului Mi lompat ke sini. Coba kalian ceritakan selengkapnya dan kenapa sumoik tak ikut kalian? Bura menunjukkan penyeselannya. Li Hiap tak mau karena mengkhawatirkan dirimu, Tai Hiap, ingin mencarimu dan karena itu meninggalkan kami. Dan kalian diam saja. Siapa dapat membantah keinginannya? Kami sudah memujuk dan menjegahnya, Tai Hiap, tapi gagal dan Li Hiap meninggalkan kami tanpa pamit. Kim Emoweng menarik nafas. Memang dia tahu kekerasan hati sumoinya itu, keinginannya yang kuat dan sekeras baja, tak banyak orang yang dapat menundukkan sumoinya ini. Dan ketika Bora mulai menceritakan pengalaman suku bangsanya menyerbu dan menyerang istana maka Bora berapi dua mengakhiri ceritanya, kami hampir berhasil, tapi gagal setelah bangsa Siung Nu muncul. Kalau saja mereka tak memiliki kekuatan fisik seperti bangsa Tartar tentu bangsa Han sudah kami gelas dan kaisar kami bunuh. Sayang, Li Hiap atau Tai Hiap tak ada bersama kami. Kami harus menelan kekalahan ini dan mohon sukalah Tai Hiap balaskan sakit hati bangsa Tartar dan menyiapkan kami untuk menebus kekalahan. Kim Emoweng Muram Bora, pertumpahan darah adalah hal yang paling tak kusukai. Aku dapat mendidik dan membangun kalian menjadi pasukan-pasukan yang tangguh, tapi apa guna itu semua kalau hanya berlandaskan denem? Dulu sudah ku peringatkan kalian untuk tidak menyerbu kota. Raja, Bora. Namun kalian dibakar emosi sendiri untuk perang dan mempergunakan kekerasan. Ah, itu karena hinaan kaisar, Tai Hiap. Kalau saja kaisar tak menghina bangsa Tartar dalam persoalan Bini Mau tentu kami juga tak akan membalas sakit hati. Tai Hiap jangan menyalahkan kami. Benar, dan aku menyesal atas semua kejadian ini, Bora. Hubungan kita sekarang menjadi buruk dengan istana. Kaisar ternyata menyangkal tuduhan itu, aku telah datang ke sana dan bicara tentang ini. Kim Emoweng lalu menceritakan pertemuannya dengan kaisar, betapa kaisar menolak memberikan selir yang hamil karena saat itu Bini Mau masih bersih. Anak yang dikandung Bini Mau adalah benar dari gurba sendiri, kaisar sudah tak mengganggu Bini Mau karena selir itu sudah diserahkan ke gurba, demikianlah pernyataan kaisar. Dan ketika Bora dan teman-temannya tertegun karena Kim Emoweng memberikan penjelasan begitu maka seorang di antara mereka tiba-tiba nyeletuk, kalau begitu anak Bini Mau tentu hitam, Tai Hiap. Telah kau lihatkah anak itu di tempat kaisar? Di sini Kim Emoweng terpaksa berbohong. Aku telah melihat anak itu, memang benar, hitam. Tapi karena Bini Mar masih menyusui anaknya dan tak dapat kubawa pada kalian maka biar lain kali saja dia kubawa. Bora termangu, teman-temannya juga begitu. Jadi tuduhan, kami salah mereka tak menduga kebohongan Kim Emoweng, mempercayai pendekar ini karena Kim Emoweng memang tak pernah bohong. Baru kali ilu terpaksa melakukannya demi mencegah timbulannya salah paham yang makin besar, betapapun Kim Emoweng melibat kesungguhan kaisar dan masih ragu atas peristiwa hilangnya anak Binio, anak yang katanya ditukar seseorang dan karena itu pendekar ini harus berhati-hati menyajikan berita, menganggap. Sebaiknya menutupi dulu persoalan itu agar Bora dan teman-temannya ini, bangsa tartar ini, tidak menjadi dendam dan sakit hati. Kebohongan untuk mencegah timbulnya keruatan yang lebih besar memang mulai menjadi kebijaksanaan Kim Emoweng, aneh. Dan ketika Bora dan teman-temannya mulai menyesal atas kesembronoan mereka maka pendekar ini mengangguk. Benar, tuduhan kalian salah, Bora. Karena itu kekalahan kalian sekarang hitung-hitung sebagai pembayaran atas kelalaian kalian sendiri. Tapi kami menyerbu kota raja karena tai hiap tak menepati janji. Bangsa tartar menunggu-nunggu tai hiap yang tak kunjung datang. Benar, Kim Emoweng mau disalahkan. Aku salah dalam hal ini, Bora. Tapi tahukah kalian apa yang terjadi hingga aku tak dapat kembali pulang? Tahukah kalian bahwa aku dikejar-kejar dan nyaris dibunuh gara-gara Sam Kong Kiam? Aku tak dapat pulang karena dihadang ratusan orang Kang O, Bora, dan tak mungkin bertemu kalian lagi kalau guruku tidak datang. Ah, Sian Su muncul. Ya, tapi itu pun untuk menyelamatkan aku, Bora. Bukan untuk membalas atau membunuh orang-orang yang hendak membunuhku itu. Bora Semburat. Kim Emoweng lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya itu. Betapa dia dikeroyok dan dikejar-kejar orang Kang O, dihadang dan diserang karena semua telah menganggap bahwa dialah pencuri Sam Kong Kiam. Bora mendengarkan dengan matuh, terbelalak. Dan ketika Kim Emoweng menyelesaikan ceritanya dan Bora serta teman-temannya mengangguk tanda mengerti tiba-tiba pemuda ini mengeram sambil mengepal tinju. Kalau begitu Tai Hiap harus mencari pencuri asli ini, harus membersihkan nama dan membekuknya. Apakah kami dapat membuntuti? Tidak, kalian pulang saja. Bora. Urusan ini tak dapat kumintakan tolong kalian. Hanya semua iku yang dapat membantuku dalam persoalan ini. Karena itu kalian pulang dan kembali saja ke tempat kalian. Bora menarik napas kecewa. Kami memang bodoh, Tai Hiap. Kalau saja kami memiliki kepandayan tinggi tentu tenaga kami amat kau butuhkan. Baiklah, kami tahu diri dan biar kami pulang sambil menantimu di sana. Kim Emoweng mengangguk. Sekarang Bora tak mengungkit-ungkit lagi masalah binima itu, untuk sementara keadaan aman. Bora diminta untuk mencari teman-temannya yang lain dan mengajak mereka itu kembali ke padang rumput. Sekalian memberitahukan apa yang telah didengarnya dari Kim Emoweng, pemuda Tartar itu berjanji. Dan ketika mereka berangkat dan Kim Emoweng ditinggal sendirian maka pendekar ini tepukur di pinggir hutan itu. Apa yang harus dia lakukan? Pertama tentu mencari si pencuri, ini penting. Lalu mencari sumoynya dan memberitahukan keselamatannya itu. Sumoynya tentu mendengar dan cemas akan nasibnya, jangan-jangan sumoynya malah terlibat pertempuran dengan orang-orang tak bersalah. Sumoynya itu ganas dan gampang marah, dia harus mencegah dan mencari sumoynya. Dan ketika Kim Emoweng menetapkan hati dan bangkit berdiri akhirnya pendekar ini meneruskan perjalanan dan bergerak ke timur. Minggu demi minggu dilewati pendekar ini. Kim Emoweng berhati-hati menginjakan kakinya di setiap daerah. Maklum, dia sudah hamat dikenal dan gampang dicari orang. Dan ketika perjalanannya belum membawa hasil dan beberapa bulan kemudian dia tiba di wilayah pegunungan Hengsan mendadak tanpa sengaja dia bertemu dengan dua orang nenek yang terkekeh-kekeh membawa seorang bayi, di mana seorang wanita muda diseret dan menangis terseduh-seduh. Aduh, ampun, jiwilo ciam pual, dua orang tua sakti. Ampun kakiku lelah, aku capai. Hehehe, kau capai. Kalau begitu naiklah, kau boleh duduk di sini. Hehehe, dan seorang di antara dua nenek itu yang menangkap dan mencengkeram pundak wanita muda ini tahu-tahu sudah mengangkat si wanita muda itu duduk di atas pundaknya, terkekeh dan tertawa-tawa melihat temannya, nenek yang satu, melempar-lempar si bayi ke udara yang tentu saja membuat bayi itu menjerit-jerit. Hehehe, kau anak baik, buyung. Tulang dan tengkorak kepalamu menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Kau memiliki tulang istimewa, kau cocok menjadi murid kami. Hehehe, tak rugi ibumu melahirkanmu dan dua nenek ini yang terus terkekeh dan berjalan terseok-seok akhirnya membuat Kim Emoueng tertegun dan menghentikan langkah, sekaligus dia menangkap sesuatu yang luar biasa pada nenek ini, mereka terus berjalan sementara si wanita muda tetap merintih, agaknya wanita itu ketakutan menghadapi nenek-nenek ini. Dan ketika Kim Emoueng mengerutkan kening dan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi maka nenek di sebelah kanan yang melempar-lempar bayi tiba-tiba mencongkel sebuah batu dan berseru. Hehehe, ada sepasang meds melotot ke sini. Biar ku coblos sampai bulat. Kim Emoueng terkejut. Si nenek yang bicara seolah main-main itu mendadak mencongkel batu yang melesat ke matanya, gerak batu itu seakan meteor terbang, begitu cepat dan amat luar biasa. Tau-tau sudah di depan matu dan siap menghajarnya. Sekaya kena tentu pecah matanya. Dan Kim Emoueng yang tentu saja mengelak dan mengebutkan lengan tahu-tau menangkis dan menyambok batu itu. Plak! Kim Emoueng terkesiap. Untuk kedua kali dia dibuat terkejut oleh kenyataan ini, lengannya terpental dan pedas serta ngilu, batu terpukul runtuh sementara dua nenek itu hilang begitu saja seolah iblis. Dan ketika Kim Emoueng tertegun dan celingukan ke sana-sini mendadak tepat di atas kepalanya terdengar kekeh nyaring yang membuat pendekar ini kaget bukan main karena dua nenek itu ternyata sudah bergelan tu ugan di atas sebuah dahan dengan posisi terbalik, kaki di atas sementara kepala di bawah, persis di atas kepalanya. Hehehe, kau Kim Emoueng, bocah? Kau murid Bu Beng Sien Su? Kim Emoueng mencelat mundur. Gerak orang yang bagai siluman saja tanpa diketahui kapan beradanya sudah cukup membuat Kim Emoueng mencelos, berjungkir balik dan sudah melihat dua nenek itu berjungkir dengan kepala di bawah mirip kalong. Mereka terkekeh dan gelih memandangnya, bayi dan wanita muda itu ada di gendungan mereka secara terbalik pula tak ada yang berteriak karena mereka rupanya sudah ditotok. Itulah sebabnya Kim Emoueng tak mendengar suara sedikitpun dan keberadaan nenek itu di atas kepalanya membuat dia terkejut. Dan ketika dia terbelalak dan dua nenek ilu terkekeh gelih maka Kim Emoueng berhasil menekan guncangan hatinya dan bertanya, Lo Yampua, siapakah kalian dan kenapa menyerang orang tak berbersalah? Bukankah kita tak kenal mengenal? Hehehe, kau bersalah karena mengintai kami, Kim Emoueng. Dan lebih bersalah lagi karena kau murid Sien Su. Lo Yampua kenal guruku? Mut mendadak dua nenek itu berjungkir balik, turun dan sudah berdiri di depan Kim Emoueng dengan kaki di tanah. Kim Emoueng melihat sorot yang begitu ganas dari dua nenek ini, mereka hampir kembar. Pandang mati mereka begitu tajam dan menusuk, tanpa terasa Kim Emoueng surut selangkah dan tergetar. Dua bola mati nenek itu bagai ujung pedang mustika. Lo Yampua, tenaga dalam, yang memancar dari sorot mati mereka begitu mengguncang jantung. Roboh kiranya orang-orang yang tak memiliki daya batin tinggi. Dan Kim Emoueng yang cepat menarik napas tiga kali dan membayangkan wajah gurunya tiba-tiba berhasil menolak daya serang dari sorot mati yang ampuh itu, menjura dan cepat-cepat mengumpulkan semangatnya untuk menghadapi dua nenek yang kiranya dasyat ini. Mereka orang-orang sakti, belum pernah seumur hidup Kim Emoueng hampir menyerah dalam beradu pandang kecuali dengan burunya. Dan ketika degup jantung tenang kembali dan dua nenek itu berseru kagum maka Kim Emoueng sudah berkata dengan sopan dan hati-hati, Loh Chiam Pua, siapakah Jiwi, Anda berdua, yang agaknya telah mengenal diriku dengan baik. Apakah Jiwi dari barat? Hehehe seorang di antara dua nenek itu tertawa memuji. Kau hebat, Kim Emoueng. Agaknya gurumu si manusia dewa itu telah membekalimu dengan kekuatan batin yang tinggi. Kami sepasang Dewi Naga, apakah gurumu tidak pernah menceritakannya kepadamu? Sepasang Dewi Naga Kim Emoueng mengerutkan kening. Guruku tak pernah menceritakannya, Loh Chiam Pua. Maaf kalau aku tidak tahu. HMM kau tentu tidak tahu. Kami tokoh-tokoh yang hidup pada jaman empat generasi dari leluhur kaisar sekarang, Kim Emoueng. Kami adalah sepasang Dewi Naga yang kini sudah berusia 200 tahun. 200 tahun Kim Emoueng ternganga. Maksud Loh Chiam Pua bahwa Loh Chiam Pua sudah hidup pada zamannya dinastihan. Ya, itulah kami. Karena itu tak ada generasi sekarang yang mengenal kami kecuali gurumu. Oha, dan Kim Emoueng yang bengong serta takjub memandang dua nenek ini tiba-tiba membungkuk dan memberi hormat saking kagumnya. Loh Chiam Pua, maafkan aku. Jiwi kiranya orang-orang yang sudah hidup pada zamannya ayah dari kakek buyutku tapi si nenek di sebelah kanan yang tiba-tiba mendengus dan tertawa aneh mendadak mengibaskan lengannya. Kau tak perlu berbasah basi. Kami paling benci sikap yang begini ini dan angin pukulan dasyat yang menyambar Kim Emoueng dari gerak kebutan itu tiba-tiba mengangkat naik pendekar ini untuk akhirnya melontarkannya ke sebatang pobo di belakang, membuat Kim Emoueng terkejut bukan main dan berseru keras, cepat berjungkir balik. Membebaskan diri dari arus dorongan yang amal luar biasa ini, berhasil dan mendengar dentuman keras di belakang. Dan ketika dia melayang turun dan hinggap di tanah dalam jarak yang sama dengan kedua nenek di depan maka Kim Emoueng mengeluarkan keringat dingin melihat pohon di belakangnya itu tumbang dan mengeluarkan suara hiruk pikuk. Dasyat sekali. Lo ciam pual, kau kejam. Kenapa selalu menyerang dan hendak membunuh orang? Hehehe, kau pandai, Kim Emoueng. Bagus dan cepat sekali lakan muta di nenek di sebelah kanan tak peduli, memuji dan bersinar-sinar memandang Kim Emoueng yang marah kepadanya. Sedikit terlambat tentu dia tewas. Kim Emoueng bergidik. Tapi nenek ini yang sudah melangkah maju dan melempar wanita di cengkeramannya. Tiba-tiba menggosok kedua tangannya dan tersenyum berkata, tetap tak menghiraukan kemarahan lawan, kau mendapat kepandaian apa saja dari siansu. Berani kau main-main denganku? Kim Emoueng surut setindak, bergebar. Lo ciam pual, guruku tak mengajariku untuk bermusuhan dan mencari permusuhan dengan orang lain. Aku tak ingin bertempur, harap kau tidak memaksa agar aku yang muda tak sampai kurang ajar. Hehehe, kau takut? Tidak, aku hanya menghormatimu, lo ciam pual. Aku tidak takut dan tak akan takut selama aku berada di jalan kebenaran. Bagus, kalau begitu untuk apa kau datang? Bukankah kau mengintai kami? Aku curiga melihat wanita yang menangis sepanjang jalan ini, lo ciam pual. Dan juga bayi yang kalian bawa itu. Aku datang karena ingin mencari keterangan. Hehehe, bocah ini pintar bicara, lo aci, kakak. Bagaimana pendapatmu nenek itu tiba-tiba menoleh pada temannya, tertawa dan Kim Emoueng. Heran melihat nenek ini masih memiliki gigi-gigi depan ompong sebagian tapi belum sepenuhnya. Heran. Dan ketika nenek yang satu tersenyum dan Kim Emoueng juga melihat hal yang sama pada nenek ini maka nenek itu berkata, Jimoy, adik, bekuk dan tangkap saja dia. Lihat seberapa lama dia dapat bertahan. Hehehe, kalau begitu aku harus merobohkan si tampan ini? Atau membunuhnya sekalian, to aci? Jangan, dia cukup sopan. Robohkan saja dan gantung dirinya dengan posisi terbalik. Seperti jengkeri. Ya, seperti jengkeri. Bagus, dia akan kubekuk dan si nenek yang siulan menghadapi lagi Kim Emoueng dengan kekah yang aneh tiba-tiba berseru. Bocah, sekarang bersiaplah. Aku akan menjemurmu tapi Kim Emoueng yang melompat ke belakang dan berseru memotong tiba-tiba membentak. Nanti dulu, aku ingin bertanya dan Kim Emoueng yang marah direndahkan seperti itu sudah cepat menyambung. Jiwilo Chiam Pual, kalian kiranya begitu percaya akan gampang merobohkan aku. Bakiah, sebelum aku melawan katakan dulu siapa wanita dan bayi ini. Kenapa kalian menyeret-nyeretnya dan bersikap kejam? Hehehe, wanita ini aku tak tahu, Kim Emoueng. Tapi bayi itu kami ambil dari istana. Dari istana Kim Emoueng terkejut, memang sudah curiga karena melihat kulit bayi yang hitam. Jangan-jangan anak Binio. Dan Kim Emoueng yang tertegun tapi cepat menekan guncangan hatinya lalu membentak. Kalau begitu kalian menculik anak Binio, Lo Chiam Pual. Bocah ini adalah putera mendiang suhengku, jadi ini murid keponakanku juga. Betul, nenek itu terkekeh. Kami juga mendengarnya begitu dari ibunya, Kim Emoueng. Tapi kami tak peduli. Anak ini memiliki bakat dan tulang istimewa, kami ingin mengambilnya sebagai murid. Kim Emoueng kaget sekarang. Dia tak jadi menduga-duga siapa penculik anak Binio, keraguannya terhadap kaisar lenyap seketika dan kemarahannya terhadap dua nenek ini memuncak. Ternyata benar, Binio diculik anaknya dan kini dua nenek itu mengaku. Tak perlu lagi mencari-cari. Tapi Kim Emoueng yang dua kali merasakan kelihayaan nenek itu dan sadar berhadapan dengan tokoh yang amat sakti tiba-tiba menekan kemarahannya dan melompat maju, berkata dengan suara rendah, Lociampual, perbuatan kalian benar-benar tidak terpuji. Ibu dari anak ini masih hidup, begitu pula aku sebagai paman gurunya. Kenapa kalian main culik dan bertindak sewenang-wenang? Bukankah sebagai kalangan tua Jiwi harus tahu bahwa perbuatan ini salah? Kembalikan anak itu, Lociampual, dan bebaskan pula wanita ini yang tidak tahu menahu persoalan. Heh, kau enak saja bicara. Wanita ini kami perlukan air susunya, bocah ini sudah menjadi milik kami dan akan mewarisi semua kepandayan kami. Kami tak membunuhnya sudah untung, Kim Emoueng. Jangan kurang ajar dan membuat kami marah. Kalau begitu Jiwi akan berhadapan dengan aku. Maaf aku bersikap kasar dan Kim Emoueng yang membentak dan sadar tak mungkin dapat membujuk tiba-tiba berkelebat ke depan melancarkan pukulan, untuk pertama kali menyerang dan langsung mengerahkan tiap Lui Kang-nya, sinar merah berkelebat dan angin pukulan panas menyambar nenek itu. Nenek ini terbelalak. Tapi ketika pukulan panas itu menampar mukanya dan nenek ini terkekeh tiba-tiba dia melejit dan menggerakkan lengan kirinya pula. Chasel. Kim Emoueng terkejut. Pukulan seperti es menyambar pukulan panasnya, tiap Lui Kang lenyap dan pukulan dingin ganti menerobos dirinya. Tubuh tiba-tiba serasa dingin seperti direndam mes, terkejutlah Kim Emoueng karena itu tanda sin kangnya kalah kuat hebat nenek ini. Tapi Kim Emoueng yang mengelap dan cepat melompat tinggi tiba-tiba menendang nenek itu dengan ujung kakinya, dia gos dan bertuhi dua. Kemudian Kim Emoueng sudah melancarkan serangan yang lain, dia terkesiap bahwa untuk kesekian kalinya dia merasakan getaran lebih kuat dari angin pukulan lawan. Nenek ini memang sakti. Dan ketika Kim Emoueng berkelebatan dan berseru keras mengelilingi lawan maka nenek ini terkekeh mengikuti gerakannya. Bagus, kau boleh serang aku, bocah. Tapi setelah itu bersiap-siaplah untuk roboh. Kim Emoueng merah mukanya. Dia penasaran dan terus melancarkan pukulan-pukulan petir, tamparan dan tendangan bertubi-tubi menghujani nenek ini. Sang nenek menangkis dan mengeluarkan pukulan dinginnya, berkali-kali suara cas-cas terdengar dan Kim Emoueng selalu terpental. Pendekar kita kalah kuat. Dan ketika nenek itu tertawa-tawa dan nenek yang satu juga terkekeh maka Kim Emoueng mendengar rejekan nenek yang di luar pertempuran itu. Jimoy, murid si kakek dewa Bu Beng Siansu ternyata hanya sebegini saja kepandainya, kau hentikanlah main-main ini dan robohkan dia. Hehehe, aku ingin menguras semua keringatnya, To'achi. Biar dia roboh sendiri setelah lelah. Bocah ini masih menyimpan beberapa kepandalan lain. Pit di balik bajunya itu belum dikeluarkan dan Pek Sian Chiang juga belum diperlihatkan. Kim Emoueng terkejut bukan main. Dia sudah mati-matian mengeluarkan pukulan petir, berkali-kali pukulannya itu meledak tapi selalu tertolak buyar, kalau bukan lawan yang demikian sakti tak mungkin pukulannya itu gagal. Kini SI nenek mengetahui pit yang disimpannya di balik baju dan mengejek tentang Pek Sia O Chiangnya, betapa lihainya nenek ini. Betapa awas. Dan ketika Tiat Lui Kang Fa mulai membalik dan nenek itu terkekeh-kekeh menyuruh dia mencabut senjatanya maka untuk pertama kali selama hidupnya Kim Emoueng mencabut pitnya itu menghadapi lawan yang bertangan kosong. Baiklah, kau yang menghendaki, lociampuwa. Kau memang lihai dan aku akan mengeluarkan semua kepandaianku. Jangan sungkan, kau pun boleh mengeluarkan tangan dewamu, Pek Sian Chiang, Kim Emoueng. Dan aku tak akan membalas sampai 10 pukulan lagi. Kim Emoueng menggeram. Dia benar-benar marah dan penasaran mendengar kesombongan iawan, nenek itu tak akan membalasnya dalam 10 pukulan berikut. Baik, dia akan mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, tak akan lengah dan akan mempergunakan semua kepandainya. Dan begitu lawan melompat dan terkekeh membiarkan Peknya menyerang sebelah kiri tiba-tiba Kim Emoueng membalik dan bertubi-tubi menggerakkan Pek di tangan kanan. Dan sementara tangan kiri terus melancarkan tiat Louis Kang, gagal dan dia kaget karena pukulan yang luput selalu membuat tubuh sendiri terhuyung. Pendekar ini menggigit gibir dan maklum bahwa dia benar-benar menghadapi lawan yang jauh di atas dirinya sendiri. Mungkin hanya gurunya yang mampu menghadapi nenek ini. Dan ketika 7 pukulan berturut-turut lolos dan mental atau mengenai angin kosong di elaksi nenek sakti maka nenek itu berseru. Kim Emoueng, lepaskan Pek Sian Chiang. 3 pukulan tangan dewamu akan kuterima tanpa kubalas. Kim Emoueng naik darah. Dia benar-benar direndahkan sekarang. Ilmu tangan dewanya itu adalah ilmu terdasyat yang dia miliki, jarang digunakan kalau tidak perlu. Ilmu ini terlampau mahal untuk dikeluarkan. Tapi karena lawan berhasil mementalkan semua pukulannya dan tiat Louis Kang yang panas itu selalu dirontokkan lawan di tengah jalan. Dan akhirnya apa boleh buat pendekar ini menggereng mempergunakan sisa 3 pukulan terakhir, sadar bahwa di sana masih ada seorang nenek lagi yang belum dilayaninya. Mungkin nenek itu malah lebih hebat karena dia adalah Seng Toa Chi, kakak, bergidik pendekar rambut emas ini membayangkan kepandaian lawan. Maka begitu Seng Ji Moi, adik, berani berkata bahwa dia akan menerima sisa 3 pukulan terakhir dan dia disuruh mengeluarkan peksian cilangnya. Maka pendekar rambut emas mengeluarkan bentakan yang membuat bumi tergetar, disusul ledakan keras dan munculnya cahaya berkilau dari dua lengannya. Lo Ciam Pual, awas pukulan mautku, kelap dan sinar berkeredep yang luncur baga bintang berekor mendadak menyambar dan melesat menghantam nenek ini sinarnya yang berkilau-kilauan membuat metu nenek ini berkejap. Kiranya nenek itu tak tahan akan cahaya yang terlalu terang dan pukulan tangan dewa ini berseru perlahan dan tidak sempat mengelak lagi. Dia pun memang sengaja tak mengelak, ingin menerima dan merasakan pukulan dasyat ini. Dan ketika pukulan itu mengenai tubuhnya dan ledakan yang amat kuat menjadikan pohon-pohon di sekitar berderak patah dan bumi bergetar seakan kedatangan ribuan gajah maka nenek itu bergoyang tubuhnya sementara Kim M.O.U. Eng sendiri mencelak terpental. Des! Hebat hasil pukulan pertama itu. Nenek itu ambles kakinya, seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya berkilat namun dia tidak apa-apa. Kim M.O.U. Eng sudah berjungkir balik dan terbelalak memandang lawan, kaget dan kagum tapi juga marah bukan main. Lawan tersenyum mengejek kepadanya, seolah pukulan Pek Sian Chiang adalah pukulan Gudir, agar-agar. Kim M.O.U. Eng cepat berseru keras dan menyerang lagi, kini 4 per 5 bagian tenaganya dikerahkan, keringat pun bercucuran membasahi seluruh tubuhnya dan ketika pukulan kembali meledak dan nenek itu menahan sambil mengeluarkan seruan pendek maka untuk pukulan kedua ini Seng Nenek mengeluh dan baju bagian atasnya hancur berhamburan. Des! Kim M.O.U. Eng semurat merah. Tubuh bagian atas nenek itu seketika tak tertutup apa-apa, telanjang memperlihatkan teteknya yang kempot, Kim M.O.U. Eng seketika melengos dan jengah. Untuk pukulan ketiga dia menjadi ragu dan gelisah. Kaki orang sudah semakin ambles mendekati lutut, nenek itu tampak tengah tapi gembira menyurut dia melepas pukulan. Terakhir, berteriak sambil menyebut-nyebut nama gurunya. Bu Beng Sian Su dikatakan menurunkan ilmu yang tiada guna, Pek Sian Chiang itu tak berpergaruh apa-apa pada nenek ini. Dan ketika Seng Nenek terkekeh dan menyuruh dia menyerang lagi tiba-tiba dengan mati gelap dan kemarahan yang tak terkendalikan lagi Kim M.O.U. Eng mencelat ke depan dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir. Awas! Bentakan itu sudah merupakan peringatan berbahaya. Kim M.O.U. Eng menyambar dengan kedua lengan terbuka, dua sinar putih berkeredep lebih menyilaukan lagi. Nenek itu tertanam kakinya, tak mungkin mengelak. Kali ini terbelalak, dua teteknya bergoyang ke kiri kanan lucu sekali, Kim M.O.U. Eng harus mengalihkan pandangan dari benda yang agak mengganggu ini. Dan ketika pukulan dasyat itu menyambar dan nenek ini berkejap sejenak dari cahaya yang amat menyilaukan itu maka Seng Toa Chiang ada di belakang mendadak berkelebat dan berteriak pada adiknya agar membuka matu dan hati-hati terhadap pukulan yang dikerahkan dengan segenap tenaga ini, dalam waktu yang begitu cepat sudah menahan punda adiknya yang meledak di hantam Pek Sian Chiang. Blank! Pukulan itu benar-benar luar biasa. Tubuh Seng Nenek seakan disengat listrik tegangan tinggi, bunga api memunkrat berpercikan sementara sisa-sisa pakaiannya hancur, Nenek ini seketika telanjang bayat dan mengeluh lirih. Kaki yang terbenam semakin melesak hingga mencapai pusarnya. Bukan main. Tapi Seng Toa Chiang sudah menempelkan lengan di punda adiknya dan cepat mengerahkan singkang tiba-tiba membantu dan menolak hawa pukulan Pek Sian Chiang itu. Kalau tidak tentu adiknya roboh pingsan. Seng adik terlalu sinbrono dengan menerima pukulan hanya bertahan saja, kesombongan membuat adiknya itu hampir celaka. Betapapun Pek Sian Chiang telah dua kali menyerangnya tanpa dibalas, itu sudah lebih dari cukup. Maka begitu adiknya menerima pukulan ketiga dan kemarahan Kim Moueng mencapai puncaknya dengan mengerahkan segenap tenaga cepat saja Seng Toa Chi berkelebat membantu adiknya itu mengerahkan singkang untuk bertahan tapi pakaian adiknya hancur juga. Seng adik melesak sampai sebatas pusar, dari sini dapat dilihat betapa dasyatnya ilmu pukulan Bu Beng Sian Su itu. Kim Moueng memang geram dan kaget serta marah. Seng nenek tentu cedera atau paling sedikit pingsan menerima pukulan ketiga itu, pendekari AI sudah memperhitungkan. Tapi ketika Seng Toa Chi berkelebat dan tanpa disangka membantu adiknya dan tepat pukulan tiba Kim Moueng merasakan daya tolak yang amat luar biasa dari depan mendadak saja pendekar ini mengeluh dan cepat membelalakan malah, merasa arus gabungan yang maha kuat menahan pukulannya itu dan sekejap kemudian menghantamnya balik, demikian pucat dan amat mengejutkan. Kim Moueng tentu saja kalah karena dia menghadapi dua tenaga berbareng, maut ganti menyerangnya. Dan karena semuanya sudah tak keburu dikelit dan satu-satunya jalan bagi Kim Moueng hanya membuang semua tenaga yang ada agar tak beradu keras dengan keras. Maka Kim Moueng sudah melakukan itu dan tubuhnya tiba-tiba terhempas ke belakang, Kim Moueng seolah kapas yang memasrahkan diri pada angin serangan, tertiup dan tertolak ke belakang, 20 tombak, terbanting dan bergulingan di sana. Tapi karena angin pukulan nenek itu mengandung sinkang luar biasa kuatnya dan pukulan sakti memang selalu membahayakan bagi orang lain maka Kim Moueng lontakan darah segar dan akhirnya tak bergerak lagi setelah bergulingan dua kali. Pingsan. Beluk. Nenek yang dipanggil Jimoy tertegun. Dia batuk-batuk masih dalam keadaan tertanam, terengah dan terbelalak. Memandang robohnya Kim Moueng itu. Anak muda itu pasti pingsan, atau mungkin tewas, tiba-tiba timbul keinginannya untuk melihat keadaan lawan tapi sadar bahwa hampir separuh badannya terkubur di tanah. Sang Toa Chi menarik dan segera nenek ini melihat tubuhnya yang telanjang bulat, berseru lirih dan cepat menutupi bagian bawah dan atasnya dengan gugup. Nenek itu marah tapi juga bingung, tak ada pakaian cadangan di situ. Tapi Sang Toa Chi yang mendengus dan menyambar wanita muda yang mereka totok dan sudah membelajati wanita ini hingga tinggal mengenakan pakaian dalamnya saja tiba-tiba menyerahkan pakaian luar wanita muda itu pada adiknya dan Sang Jimoy mengumpat, kini berpakaian seadanya dan sudah meloncat mendekati Kim Moueng. Pan ketika dilihatnya Kim Moueng masih hidup dan wajahnya sepucat kertas maka nenek ini terkesima dan kagum meskipun menjengkol. Hebat, dia tidak mampus. Besar benar luar biasa murid Bu Beng Sian Su ini. Dan Kasembrono menerima tiga pukulan berturut-turut dari Pek Sian Chiang, Jimoy, Sang Toa Chi sudah berkelebat di sampingnya. Seharusnya sebuah saja cukup dan selebihnya kau harus membalas. Benar, Sang Adik mengangguk, menyadari kekeliruannya yang hampir berakibat fatal. Aku mengakui kesombonganku, Toa Chi, tapi betapapun aku mampu menahan Pek Sian Chiang Lebocah ini hebat, namun dia terluka parah. Apa yang harus kita lakukan padanya? Membunuhnya saja agar kelak tak merupakan bahaya bagi kita. Hektometer, bocah ini murid Sian Su, Jimoy. Bagaimana kalau Sian Su merunut pertanggung jawaban kita? Aku masih gentar menghadapinya, si tua bangka itu rupanya masih hebat dan mampu menurunkan kepandayan begini tinggi kepada Kim Moueng yang masih muda. Aku ragu, ingat saja kejadian. 150 tahun yang lalu ketika kita menghadapi kakek dewa itu. Jimoy bergidik. Tiba-tiba dia menjadi ngeri kalau harus membayangkan menghadapi si manusia dewa ini, tokoh yang begitu tinggi kepandayanya hingga sulit diukur. 150 tahun yang lalu mereka pernah berhadapan tapi semua pukulan mental. Bu Beng Sian Su tidak membalas tapi semua serangan mereka membalik, entah kenapa tubuh si manusia dewa itu seolah memiliki tameng sakti yang tak kelihatan, yang selalu menjaga dirinya dan membuat mereka jatuh bangun. Dan ngeri berada pandang dengan sorot di balik halimun yang selalu menutupi wajah kakek dewa itu akhirnya mereka harus tunggang langgang karena dari sorot metu di balik halimun itu seolah memancar satu kekuatan geib yang membuat mereka gentar dan tidak kuat menentang. Seolah dari sorot metu itu keluar satu getaran lembut yang membuat tenaga mereka tiba-tiba lumpuh dan tidak berdaya, serasa dilolosi seluruh hurat-hurat mereka. Aneh. Dan karena kenangan itu demikian membekas dan kini setelah seratus lima puluh tahun kemudian kakek dewa itu masih dapat mewujudkan sebagian dirinya pada diri. Kim M. O. Eng yang luar biasa ini akhirnya Ji Moli bergidik dan memandang encinya, dapat memaklumi keraguan encinya tapi betapapun dia penasaran. Masa seratus lima puluh tahun kemudian setelah mereka memperdalam ilmu-ilmu mereka Bu Beng Siausu tak dapat dihadapi juga, bukankah mereka terlampau kecil hati? Maka ketika dia minta pendapat dan encinya berkata bahwa sebaiknya Kim M. O. Eng dibiarkan begitu saja dan jangan dibunuh tiba-tiba nenek ini berkata, Aku tak akan membunuhnya, enci. Tapi aku ingin menyiksanya. Anak muda ini akanku gantung dengan kepala di bawah kaki di atas. Kau tentu tak keberatan, bukan? Baiklah, hitung-hitung sebagai pembalasanmu kepadanya, Ji Moli. Aku tak keberatan asal dia jangan dibunuh. Tidak, aku tak akan membunuhnya. Dan Kim M. O. Eng yang lalu diikat dan disambar nenek ini tiba-tiba digantung dan diketawai Ji Moli, pekerjaannya selesai dan pemuda yang pingsan itu sudah menjadi kalong manusia, ditepuk-tepuk sejenak dan Ji Moli kagum memandang wajah yang tampan itu, meskipun pucat. Dan ketika Seng To'achi ikut tersenyum dan Ji Moli berkata bahwa dia tentu akan gembira kalau mendapat kekasih macam pemuda ini ketika mereka masih muda maka Seng kakak mendengus berkata, Sudahlah, itu sudah lampau bagi kita, Ji Moli. Ayo pergi dan bawa beban kita masing-masing. Seng kakak menyambar bayi di dekatnya, berkelebat dan lenyap meninggalkan tempat itu sementara adiknya juga menyambar wanita muda yang terisak-isak tanpa suara, ngeri melihat sepak teriang dua wanita itu. Nenek-nenek ini memang tidak lumrah manusia lagi. Kepandayan mereka seperti iblis dan Kim M. O. Eng yang terbukti liai saja harus mengakui kalah menghadapi mereka, padahal yang maju baru seorang. Dan begitu mereka lenyap dan Kim M. O. Eng ditinggal sendirian seperti kalong sekarat maka Kim M. O. Eng sendiri yang tidak sadar dan masih pingsan digantung di atas pohon akhirnya menjadi seperti barang mainan yang terayun-ayun ditiup angin lalu. Akan tuaskah pendekar ini? Akan begitu mengenaskankah kematiannya? Memang tampaknya begitu, kalau saja tak ada sesuatu yang kebetulan. Dan karena yang kebetulan itu justru dilakukan Ji Moe kepadanya secara tak sengaja maka Kim M. O. Eng yang seharusnya mati perlahan dua ini mendadak selamat tanpa sengaja pula dan hidup. Apa yang menjadi kebetulan itu? Apa yang menyelamatkannya? Bukan lain posisi tubuh yang dijungkir itu, kepala di bawah kaki di atas, satu keadaan yang justru merupakan si Ulian, sama di, bagi pendekar ini. Kim M. O. Eng yang biasa bersama di dengan K. O. Terbalik justru merasa ditolong dengan perbuatan nenek. Itu benar. Tanpa sengaja Kim M. O. Eng malah diobati dengan perbuatan nenek Ji Moe yang bermaksud menghinanya, tak tahu bahwa dengan K. O. ini Kim M. O. Eng justru melakukan si Ulian tanpa sengaja. Sedikit tetapi pasti napasnya mulai teratur. Muka yang tadi pucat itu perlahan-lahan merah. Dan karena sesuatu yang berulang-ulang dilakukan selamanya akan menghasilkan sesuatu yang otomatis muka tarikan napas dan denyut jantung pendekar rambut emas itu pun tiba-tiba berjalan otomatis dan jadilah sesuatu yang berjalan tanpa sengaja ini justru merupakan suatu keberuntungan besar bagi Kim M. O. Eng. Aneh. Tubuh memang mempunyai care yang luar biasa untuk menyelamatkan Kim M. O. Eng. Sebenarnya, kalau saja nenek Ji Moe membiarkan Kim M. O. Eng menggeletak di tanah justru pemuda ini akan tewas. Tak ada sesuatu yang bekerja dari dalam. Tapi begitu dia dijungkir dan tenaga aktif justru bangkit dan bekerja dengan otomatis maka Kim M. O. Eng yang pingsan dan dijantar seperti jengkerik ini justru selamat. Nenek Jim Wey tentu tak menduga keadaan ini, mengira Kim M. O. Eng semakin tersiksa oleh perbuatannya. Tak tahu bahwa kebiasaan Kim M. O. Eng dengan bersama di secara jungkir balik justru tertolong oleh perbuatannya tadi. Perlahan tetapi pasti hawasin Kang di tubuh pemuda ini bekerja, naik dan akhirnya merambat ke sekujur tubuh. Luka dalam yang dialami Kim M. O. Eng mendapat pengobatan secara otomatis. Dan ketika tiga hari kemudian hawa sakti ini bekerja secara terus menerus dan kebiasaan jungkir balik membuat Kim M. O. Eng sehat lahir dan akhirnya Kim M. O. Eng sembuh dan siuman untuk pertama kalinya. Luar biasa. Kim M. O. Eng membuka mata. Mula-mula dia terkejut melihat langit ada di bawah, tangan dan kaki tak dapat digerakkan karena dia dalam keadaan terikat. Memang kesadaran yang baru berjalan ini membuat Kim M. O. Eng belum sadar betul, ingatannya masih Mila yang naik turun tak keruan. Tapi begitu kesadaran sepenuhnya melingkupi kepalanya dan dia ingat akan apa yang terjadi mendadak pendekar ini menggerakkan tubuh dan tali temali yang mengikat semua kaki tangan terputus, dia terbanting ke bawah tapi cepat berjungkir balik. Dan ketika Kim M. O. Eng tegak di tanah dan merasa agak pening maka sadarlah pendekar ini akan keadaan tubuhnya yang lemas. Memang dia sudah sembuh, tapi tenaga yang banyak hilang akibat pertempuran melawan Ji M. O. Eng sungguh menguras sekali. Kim M. O. Eng tiba-tiba terduduk dia cepat bersilah. Dan ketika dia dapat menduga apa yang terjadi dan kaget serta girang bahwa dia masih hidup, tiba-tiba pendekar ini mengucap syukur dan memeriksa semua aliran darahnya, memejamkan metu dan melihat apakah masih ada sisa-sisa luka pukulan yang mengganggunya, tarikan napas dan aliran sinkang segera dipantau, diperiksa, melihat bahwa semuanya baik dan dia benar dua sembuh, kecuali lemah karena tiga hari tiga malam tidak makan dan em inum, juga pengeluaran tenaga yang berlebih dua melawan si nenek sakti. Maka begitu Kim M. O. Eng girang bahwa dia selamat tak kurang suatu apa kecuali harus istirahat sejam dua jam untuk memulihkan tenaga, maka pendekar rambut emas ini segera bersilah mengumpulkan semangatnya, mendorong dan mengatur tenaganya agar pulih dengan cepat. Dan ketika semuanya itu berakhir dan Kim M. O. Eng membuka matu untuk bangkit berdiri mendadak seseorang telah berada di depannya dan Kim M. O. Eng mendengar isak ditahan. Seorang gadis cantik telah berdiri di depannya dengan matu berapi-api. Salima. Sumoy. Kim M. O. Eng tak menyangka sama sekali. Sejenak dia tertegun, bengong tapi melompat bangun menubruk sumoynya itu. Entah kapan sumoynya telah ada di situ, menunggu dia memulihkan tenaga. Kim M. O. Eng lupa pada bola matu yang berapi-api itu, kalah oleh kegembiraannya bertemu seng sumoy. Tapi begitu dia melompat bangun dan menubruk sumoynya ini mendadak Salima melengking menghantam perutnya dengan lutut. Jangan sentuh aku. Nge Kim M. O. Eng terjengkang, merasa senep dan seketika berteriak kaget dan terguling-guling. Perut yang dihantam lutut itu hampir saja melontakan isinya, Kim M. O. Eng mual. Dan ketika ia melompat bangun dan terbelalak memandang sumoynya maka Salima telah berkelebat di depannya dengan bendera maut di tangan. Ah, apa artinya ini, sumoy? Apa yang ingin kau lakukan? Kim M. O. Eng terkejut, menggigil dan tidak mengerti memandang sumoynya. Sumoynya tampak beringas dan baru sekarang ia sadar bahwa sumoynya ini marah besar. Bola api dari pandang macu gadis itu baru dilihatnya. Kim M. O. Eng tertegun dan heran pula melibat wajah sumoynya yang pucat, tubuh yang biasa ramping itu agak kurus. Kim M. O. Eng heran dan kaget. Dan ketika sumoynya terisak dan mementaknya dengan pandangan menusuk tiba-tiba pendekar ini mendolong. Su Heng, apa yang telah kau lakukan terhadap Cao Cun? Apa yang telah kau perbuat pada Putri Bupati Si Wang itu? Kim M. O. Eng terkesiap. Apa? Cao Cun, sumoy? Putri Wang Taijin itu? Ah, aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak berbuat apa-apa terhadap Putri Bupati Si Wang itu. Bohong bentakan ini seperti guntur di S. Yang bolong. Kau berjanji mau mengawininya, kau telah mengobral cinta yang muluk-muluk terhadap gadis itu. Kau laki-laki tak bertanggung jawab yang menyakiti wanita, jahanam dan bendera yang bergerak mengebut ke depan tiba-tiba menyerang dan sudah. Menghantam wajah pendekar ini dengan satu kibasan maut disusul pukulan Tiat Lui Kang yang menampar dari bawah ke atas, bersembunyi di balik kebutan bendera dan salima melengking penuh kemarahan. Kim M. O. Eng kaget bukan main dan sadarlah dia bahwa urusannya dengan Cao Cun telah diketahui sumoynya ini. Selaka, sumoynya cemburu dan kini ngamuk, baru dia sadar bahwa dia pun memiliki janji-janji terhadap Cao Cun. Gadis itu masih di istana dingin dan selama ini dia melupakannya begitu saja. Ah, tidak. Bukan melupakan begitu saja melainkan semata dia disibukan oleh urusan suku bangsanya tentang kaisar, lain disusul pencurian Sam Kong Kiam yang dituduhkan kepadanya itu. Bertubi-tubi peristiwa demi peristiwa mengganggunya, sungguh dia bukan melupakan dengan sengaja nasib puteri Wang Taijeng itu. Dia terlalu sibuk, itulah alasannya. Maka mendengar sumoynya membentak-bentak dan urusan ternyata berpangkal pada puteri Wang Taijeng ini, tiba-tiba K. M. O. Eng gugut dan bingung, berteriak dan menangkis serangan bendera. Tapi sumoynya tak mau berhenti, malah menyerang semakin gencar dan sumoynya tampak kalap. Sungguh celaka. Dan ketika Kim M. O. Eng lengah sekejap dan berteriak-teriak menyuruh sumoynya menghentikan serangan tapi sumoynya malah melakukan pukulan bertubi-tubi. Akhirnya kelebatan bendera yang menghalang pandang matanya itu menyembunyikan sebuah tamparan sumoynya yang telak mengenai pundaknya. Plak augah Kim M. O. Eng terguling-guling, mengeluh dan sudah dikejar dengan satu totokan gagang bendera. Sumoynya berkelebat dan gagang bendera itu sudah mendekati ulu hatinya, sekali terlambat tentu dia tewas. Kim M. O. Eng terkejut karena sumoynya bersungguh-sungguh untuk membunuhnya. Bukan main, urusan kiranya benar-benar gawat. Dan marah tapi juga bingung oleh sikap sumoynya yang dinilai berlebihan. Akhirnya pendekar ini menangkis dan menendang serangan sumoynya itu, mencelat bangun dan menjaga diri dari segala kemungkinan. Kali itu sumoynya terhuyung, dia melakukan tangkisan keras ketika sumoynya menotoknya tadi. Dan sementara sumoynya mendelik mau menyerang lagi buru dua Kim M. O. Eng mengangkat kedua lengan ke atas dan berseru, Stop! Stop! Nanti dulu, sumoy. Kenapa kau memaki-maki dan menyerangku begitu sungguh-sungguh? Apakah dosa dan salahku sebenarnya kepadamu, sumoy? Kenapa harus mengincar nyawa untuk urusan puteri Wang Taijin itu? Memang benar aku mengobral janji padanya, tapi selama janji itu ku lakukan dalam keadaan terpaksa. Stop! Jangan menyerang. Kim M. O. Eng melihat sumoynya mendengus, mau bergerak lagi. Dengarkan aku dan ceritakan pula semuanya ini dengan jelas lalu buru-buru menurunkan lengan ke bawah dan coba menyabarkan sumoynya. Hakimu yang menyambung, sumoy, di antara kita tak ada hal-hal yang harus disembunyikan. Selama ini kau tahu bahwa aku selalu jujur padamu. Sekarang ceritakan dengan lebih tenang apa yang telah membuatmu marah-marah begini, ada apa dengan puteri Wang Taijin yang membuatmu naik darah ini? Salima berombak, memaki suhengnya, kau laki-laki penipu, suheng. Kau menipu Chao Chun dan mengkhianati aku pula. Aku benci padamu. Aku muat. Baiklah, kenapa begitu dan ceritakan yang jelas. Sabar dan tekanlah sedikit kemarahanmu ini. Siapa dapat menekan kemarahan? Kau yang mengobarkan, suheng. Kau yang membuat aku begini dan kau layak dibunuh. Aku benci melihat hubunganmu dengan Wang Chao Chun itu gigi Salima berkeratak, lalu membentak, suheng. Beranikah kau menyangkal bahwa kau pernah berjanji untuk kereneng ngawini puteri Wang Taijin ini? Beranikah kau menyangkal bahwa kau menjalin cinta pula dengan Chao Chun? Kim M.O.U. Eng tertodong. Tanpa berpura-pura lagi sumoinya telah mengajukan pertanyaan yang pokok. Dia semiburat dan tiba-tiba gugup. Waduh, urusan ini harusnya off the record. Terlalu peka dan tak boleh orang lain tahu, apalagi sumoinya. Tanpa disangka tanpa dinyana mendadak sumoinya mengajukan pertanyaan ini. Gawat. Dan ketika Kim M.O.U. Eng bingung dan merah serta gugup tiba-tiba dia melihat sebuah bayangan berkelebat di belakang sumoinya itu cukup jauh. Sumoi, kau membawa teman tiba-tiba Kim M.O.U. Eng bertanya, disangka hendak mengalihkan percakapan dan sumoinya tentu saja marah. Bola api itu bahkan berpijar dan seolah hendak membakar pendekar ini. Pendekar kita terkejut, sadar bahwa dia dikira hendak mengalihkan pokok persoalan, sumoinya tidak menjawab. Dan ketika sumoinya mendelik dan bayangan itu semakin mendekat di belakang salima tiba-tiba Kim M.O.U. Eng menarik nafas dan pura-pura tak tahu.